Intro Nah disini pemberitaan cukup mengejutkan ya Yaitu kalau kita ketahui pada waktu lalu ya Golkar setidaknya akan mendukung Ritwan Kamil lah Bahkan pada waktu lalu ketika hasil survei dirilis dan Ritwan Kamil mendapati di angkanya 8% Bahkan setidaknya Golkar berpikir ulang untuk memajukan Ritwan Kamil di Pilgub DKI Jakarta Dan bahkan juga ketika nama Ahok dan juga Anies Baswedan bertengger di posisi teratas elektabilitas pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta Ritwan Kamil pun setidaknya dari Golkar akan dimajukan lagi di pemilihan Gubernur Jawa Barat Tetapi saat ini cukup mengejutkan karena apa? Karena Golkar tiba-tiba mendukung Deddy Mulyadi bukan dari Ritwan Kamil Nah artinya disini wah sudah pastilah Ritwan Kamil akan bertarung pada Pilgada Jakarta Nah kira-kira pasangannya siapa? Apakah Kaisang? Ya kita tidak tahu Tetapi Kaisang juga digadang-gadang akan maju di Pilgada DKI Jakarta Nah bahkan kalau kita lihat pada waktu lalu ya juga ada manuver yang cukup mengejutkan Yaitu tiba-tiba dari Ahmad Saroni mengatakan kemungkinan tidak mendaftarkan Anies Baswedan pada Pilgada Jakarta Nah ini juga cukup mengejutkan sekali ditambah dari PKS misalnya PKS tiba-tiba mengusung Bobi Nasution Kalau kita ketahui PKS juga setidaknya mendukung Anies Baswedan juga satu paket dengan Sohibul Iman Cawagup dari Anies Baswedan Entah besok hitung-hitungan politiknya seperti apa ya Ketika Sohibul Iman tidak dilirik oleh Anies Baswedan Apakah PKS juga akan tetap mendukung Anies Baswedan? Apalagi dari manuver PKS menurut saya sangat wow sekali PKS resmi dukung Bobi Nasution di Pilgup Sumut 2024 Apakah tidak berkaca pada Pilpres yang lalu? Ya tetapi memang politik sangat dinamis sekali Semuanya bisa berubah di ujung pendaftaran pada KPU mendatang Jadi kita tidak usah terlalu baper dengan manuver-manuver seperti ini Menurut saya disini juga bagus lah Juga bagus mendukung Bobi Mau masuk ke pemerintahan lah dan lain sebagainya Menurut saya juga sangat bagus sekali Apalagi juga PKS sudah 10 tahun terakhir disinilah Yaitu tidak di pemerintahan Nah kalau kita melihat berita dari sini ya Polkar Usung Deddy Mulyadi di Pilgup Jabar Gimana nasib Ridwan Kamil? Menurut saya Ridwan Kamil pastilah Dicalonkan pada Pilkada Jakarta Disini ya cukup mengejutkan ya Apakah akan bertarung melawan Anies? Yaitu bersama Ahok Karena dari pemberitaan lawan yang sebanding dengan Anies Baswedan Itu adalah Ahok Nah misalkan Ahok dipasangkan dengan Ridwan Kamil Menurut saya juga Anies bisa terkalahkan Menurut saya dengan didukung oleh KIM dan bersama PDIP Nah apalagi kalau kita lihat pada waktu lalu Nasdem bahkan juga dari statement dari Ahmad Saroni Menurut saya juga cukup mengkhawatirkan Karena apa? Karena juga bisa jadi tidak mendaftarkan pada Pilkada Jakarta Nah saya juga penasaran ya Dari berita disini seperti apa Kira-kira respon dari Anies Baswedan ya Respon Anies usai Saroni Bicara kemungkinan tak didaftarkan oleh Nasdem Bahkan pada waktu lalu juga Ahmad Saroni Yaitu selaku kader Nasdem Juga tidak mengetahui surat rekomendasi Anies Baswedan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Saroni mengenai politik dinamis Saat ditanya mengenai kepastian pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta rekomendasi Nasdem Anies Baswedan ke KPU Apa respon Anies? Ahmad Saroni sebelumnya diketahui bicara mengenai rekomendasi cagup Yang diberikan partainya kepada Anies Baswedan Belum pasti berlanjut pada pendaftaran di KPU nantinya Alasannya karena politik itu dinamis Pernyataan itu disampaikan Saroni setelah Komisi 3 DPR RI menggelar audiensi pada 29 Juli Lalu bagaimanakah respon Anies Baswedan? Dia mengaku santai Anies mengatakan dirinya percaya pada proses yang saat ini berjalan Kita mengalir saja Kita mengalir Kita percayakan pada proses Kami yakin pada akhirnya semua memberikan Buat warga Jakarta ujar Anies di acara Tablik Akbar BMKT Geraha Jalan Jati Waringin Jawa Barat pada 30 Juli yang lalu Saroni bicara mengenai politik dinamis terkait pilkada setelah partainya Menyerahkan rekomendasi kepada Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta Saroni mengatakan calon yang saat ini sudah memegang rekomendasi dari partainya itu Belum tentu didaftarkan ke KPU Nah jadi juga harap-harap cemas ya Setidaknya Amat Saroni yaitu Ya orang penting di Nasdem berbicara Terkait rekomendasi Nasdem ke Anies juga belum tentu didaftaran ke KPU Nah dari sini saya juga penasaran ya Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya Ketika Golkar Usung Deddy Mulyadi dijabar Bagaimana nasib Ridwan Kamil Nah dari SBA Loh loh kok Golkar Usung bukan kadernya Ya memang saat ini seperti itulah Menurut saya lebih baik ya mengusung kadernya Menurut saya sih Dari PMS Gubernur IKN belum ada warganya Jadi langsung ditunjuk si Jok beres dah urusan Dari Irwan Ismail Anies gak dikasih tiket maju RK masuk di Jakarta PKS masuk Istana Apalagi kalau PKS bermanuver ya Mendukung Bobi dan tiba-tiba Ya itu kepingin masuk ke pemerintahan Menurut saya juga sangat wow sekali ya Manuver seperti ini Dan ya kita anggap biasa saja lah Dari SP Story Sepertinya akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Wah bisa jadi Masuk di Kabinet Prabowo Curiga jadi menteri sih IKN RK menterilah sudah paling keren RK geyok Dijateng aja lawan Kaisang RK Bupati aja lah ya Seperti itulah RK akan dipaksakan tarung di Jakarta Kalau kalah nanti ditarik jadi menteri Prabowo Ya sangat masuk akal sekali Nah dari sini bahkan juga ada manuver dari PKS Menurut saya manuvernya sungguh di luar dugaan Bagaimana kira-kira pendukung dari PKS disini ya Tiba-tiba mendukung Bobi Nasution PKS resmi mendukung wali kota Medan Bobi Nasution Untuk konstitasi pemilihan gubernur Sumut 2024 Empat surat rekomendasi diberikan langsung oleh Presiden PKS Ahmad Saiku Nah dari sini saya juga pada syarat ya Komentarnya seperti apa Dari Helmi Siapa yang bolang PKS anti dinasti bla 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 PKS gak sukanya PDIP Bukan Jokowi Halah politisi sama saja Iya sih politik itu cair Cair terus Si sakar ketidakpercayaan Jatinnya emang kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan rakyat Ya sangat betul sekali Habis dukung Terus ya Bye BKS Sayang gak mau menghujat sebelum mendengar pendapat om Seberang lautan dunia politik Kawan bisa jadi lawan Lawan bisa jadi kawan Di pusat perseberangan Di daerah bermesraan So jangan terlalu fanatik dengan parpol sama saja Kepentingan pribadi dan politik di atas segalanya Kait kita di bawah Hujat-hujat dan bermusuhan disana Asik ngopi-ngopi Ya memang Nah bahkan kalau kita lihat pada berita disini ya Pengamat nilai Lawan sepadan anis Hanya Ahok dan Ritwan Kamil Wah saya tidak bisa membayangkan ya Kalau tiba-tiba Ada manuver dari KIM atau Golkar Tiba-tiba mendukung pasangan Ahok dan juga Ritwan Kamil Menurut saya sudah cukup ya Artinya untuk memajukan pasangan Cakup dan Cawagu Pada Pilkada Jakarta mendatang Menurut saya sangat keren sekali Nah bahkan kalau kita lihat dari sini PKS ingin gabung pemerintahan Budiari Kita dukung keputusan Prabowo Ya kita lihat besok lah Menurut saya pastilah manuver-manuver politik Pada Pilkada besok Pasti akan mengejutkan Menurut saya juga Pekada Serentak ini Ya rasa pemilihan presiden menurut saya Karena Pilkada Serentak Banyak pastinya Manuver-manuver politik yang terjadi Ya tapi saya berharap lah Semoga saja pada Pilkada Serentak Bisa berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan transparan Jujur dan juga adil Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.